Saksi kunci kematian kasat narkoba Polras Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfreds Pugaswara. Ada pun saksi kunci itu, satu diantaranya yakni Masinis Kereta Api Tegal Bahari. Ia pun mengaku melihat AKBP Budi sebelum tewas tirau kereta api. Pengakuan dari Masinis yang tak disebutkan namanya itu disampaikan oleh Kabupaten Homas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudhuis Nur Andiko. Ia mengatakan pihak yang berwajib telah memeriksa satu saksi yakni pihak Masinis. Sejauh ini kepolisian menyimpulkan AKBP Budi diduga tewas karena mengakhiri hidupnya. Kesimpulan itu pun terlihat dari kesaksian yang disampaikan Masinis KA Tegal Bahari. Masinis pun merupakan orang yang menginformasikan kepada Pusat Pengendalian Operasi Stasiun Jati Negara bahwa ada orang yang tertabrak di sekitar Pasar Enjo. Selesai menerima laporan tersebut, informasi itu diteruskan dan direspon oleh petugas yang ada di stasiun. Petugas pun menemukan mayat seorang pria terletak di tengah rel dengan kondisi mengenaskan. Meski begitu, polisi belum menjelaskan terkait posisi Budi yang tertabrak kereta api, apakah ia dalam posisi berjalan atau mematuh. Termasuk posisi terkait Budi menghadap atau membelakangi kereta api Tegal Bahari yang hendak melintas. Bihak yang berwajib juga belum mendapatkan penjelasan terkait jarak Masinis melihat Budi di tengah rel kereta. Kepolisian juga belum mendapat keterangan terkait Masinis yang membunyikan lakson saat melihat AKBP Budi. Truno Yudho mengatakan pertanyaan tersebut akan terjawab seusai pemeriksaan saksi lebih mendalam. Tak hanya Masinis KA, nantinya tim penyidik akan mencari saksi-saksi lain untuk menjawab penyebab AKBP Budi tewas di tengah rel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!